Bersutan awal ponsel ASUS mengadaptasikan layar kekinian 18 banding 9, tentunya ASUS Zenfone Max Plus M1 ini memiliki sesuatu yang spesial. Ya, dengan harga 2,7 jutaan, akan banyak pertanyaan kekurangan dan kelebihan ponsel ini dibanding varian Zenfone Max sebelumnya. Oke, dengan dadan di sini, akan ulas apa saja yang perlu kalian ketahui tentang ASUS Zenfone Max Plus M1. Yang pertama, tentunya penampilan dari desain ponsel ini. Tak banyak berubah dari desain ponsel ASUS sebelumnya, ASUS masih tetap menjaga build quality dari ponsel ini. Bodi metal yang solid, pilihan warna yang elegan, detail-detail ponsel yang memiliki fungsi maksimal seperti tekstur pada bagian tombol power dan volume agar lebih terasa di tangan. Sentuhan tanpa sudut, compact, sehingga lebih bersahabat di tangan. Bebot ponselnya pun terbilang ringan, slim, meski baterai yang disematkan cukup besar sekitar 4130 mAh. Yang kedua, display-nya yang cantik. Ya, kali ini ASUS mengikuti layar kekinian 18-9, meski bisa dibilang agak telat. Terbentang layar seluas 5,7 in beresolusi SD dengan lengkungan 2 standiglass. Ponsel ini lebih pas ukurannya, tidak kecil tidak pula kebesaran, warna yang ditampilkan cukup mendalam. Layar jenih, dan lagi sudut-sudut layar dibentuk membulat, hingga ponsel ini nampak cantik. Dan untuk urusan respon layar ini, terbilang baik. Selanjutnya, yang ketiga, fitur ponsel melimpah. Semenjak menggunakan ZenUI versi 4, kini Zenfone mengalami peningkatan. Oh iya, ASUS Zenfone Max Plus ini memiliki basic Android Nougat 7.0. Ada beberapa fitur yang Gaya Phone sukai, seperti ZenUI Safeguard, menu khusus untuk mengirimkan data SOS, atau perlu bantuan di saat genting. Nah, fitur ini bukan minta bantuan teman di mana kalian sangat galau ganas. Pengganti tema, ya satu fitur yang bakalan kamu betah buat ganti-ganti tampilan ponsel. Nah, bagi yang agak ribet dengan semua aplikasi, bisa pakai easy mode, biar tampilan lebih simpel. Fitur di bagian lainnya ada fitur Twin Apps, tentunya fitur paling favorit bagi kalian yang punya gebetan banyak, atau yang masih reuni sama mantan agar rahasianya tetap terjaga. Fitur game Zenny, yang mengoptimalkan kinerja atau merekam layar saat bermain game. Zenmotion, untuk settingan gesture, one hand mode, dan masih banyak lagi. Ada aplikasi Selfie Master, yang siap membantu kamu selfie-selfie ceria, memuat kolesterol foto atau slideshow foto dari galeri. Fitur split screen, untuk menampilkan dua aplikasi sekaligus. Nah, selain fitur-fitur tadi, fitur lainnya ada fitur LED notifikasi, untuk tanda info pesan masuk atau baterai ponsel habis, fitur membaca USB OTG, fitur reverse charging, di mana ponsel bisa dijadikan powerbank. Lalu ada fitur face unlock dan sensor sidik jari, hanya saja untuk sensor sidik jari ini, performanya kurang cepat. Responnya terasa lambat. Lalu, untuk urusan jaringan, ponsel ini sudah mendukung jaringan 4G dengan fitur VOLTE, fitur yang memungkinkan kalian merasakan kejenihan panggilan suara dan video call. Yang keempat, kita beralih ke Vforma. Beberapa user Zenfone menyayangkan prosesor yang dibawakan ponsel ini hanya sekelas Octa-Core Mediatek MT6750. Ya, Vforma agak sedikit turun dari varian Zenfone 4 Max Pro. Nah, untuk mengatasi ini, ASUS memberikan RAM 4GB dan internal data 64GB, agar performa tetap lancar. Gaya phone sendiri selalu terkesan dengan performa prosesor ini di ponsel-ponsel kelas menengah. Game 3D berat sekelas Nova 3, balap-balapan Relicing 3, cukup lancar di sini. Meski bakal terlihat penurunan grafik saat memainkan Relicing 3. Plus lagi, kelengkapan sensor Jiro untuk bermain virtual game dan sensor kompas bakal bantu kalian biar gak tersesat mencari alamat gebetan yang tak pernah jadian. Khusus untuk audio, Gaya phone kira masih layak dan enak didengar, meski ponsel dalam keadaan terlentak. Nah, untuk performa ketahanan baterai, yang namanya Max, benar-benar maksimal. Untuk aktivitas gaya phone sendiri, tahan 2 hari. Apalagi, untuk menonton film atau drama, non-stop bertahan selama 10 jam. Yang kelima bagian kamera, ada yang spesial kali ini, dua kamera belakang 16MP Aperture f2.0 plus lensa wide 8MP. Dan kamera depan 8MP Aperture f2.0. Dengan konfigurasi ini, memungkinkan penerimaan cahaya lebih maksimal. Beberapa kali ambil objek foto di siang hari, hasilnya cukup memuaskan. Warna yang ditampilkan lebih vibran, begitu pula dengan hasil lensa wide, lebih leluasa mengambil objek lebih luas. Hanya saja catatan di sini, untuk lensa wide, memerlukan tempat yang lebih terang. Hasil kamera depan pun sama, GFN suka hasilnya. GFN suka hasilnya. Oke, dan yang terakhir, yang keenam, layak beli atau tidak, nah, di satu sisi dengan harga sekitar 2,7 jutaan, agak berat saingannya dengan varian saudaranya sendiri. Jika kalian penggemar Zenfone, ada uang lebih, dan ingin merasakan layar kekinian, hasil kameranya yang cakep, ketahanan baterainya yang mantap, ponsel ini bisa jadi pilihan. Kalau mengharapkan performa lebih, di range harga ini, bisa pilih Zenfone 3 Basic, atau Zenfone 4 Max Pro. Oke, sekian review kali ini. Jika kalian suka dengan videonya, klik like, dan share juga ke teman-teman kalian. Subscribe channelnya GayaFone, dan follow akun sosial medianya, untuk dapat notif video gadget terbaru nanti. Dadah Nundur pamit, wassalam.